Bahwa bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO, yaitu bahasa yang ke-10 mendampingi bahasa-bahasa lain seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Portugis, Hindi, dan Mandarin, serta bahasa yang lainnya, itu merupakan suatu penghargaan yang sangat besar sekali dan yang sangat penting sekali untuk negara kita. Keberagaman yang ada di Indonesia itu sangatlah menarik untuk dikenal dan diteliti oleh para mahasiswa. WA saya dan mengatakan ingin mendukung proyek Senyum Cemerang dengan proyek Mata. Tetapi mereka juga ingin mengetahui lebih banyak di Indonesia itu seperti apa sebenarnya yang sering ditunjukkan oleh televisi. Assalamualaikum Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam episode Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Sobat Ngariksa ini episode yang sekarang ini mungkin akan berbeda sekali dengan episode sebelumnya. Saya biasanya membacakan manuskrip atau berbicara dengan orang-orang yang meneliti manuskrip, para viluloh. Tapi untuk episode kali ini kita akan berbicara dengan seseorang yang amat sangat dekat dengan dunia manuskrip, tapi sebetulnya bukan seorang viluloh. Tapi kontribusinya untuk kebudayaan, untuk Nusantara, untuk Indonesia itu sangat besar sekali ya. Karena juga mengenal aktivitas dan proyek-proyek terkait dengan manuskrip. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Esi. Assalamualaikum Mbak Esi. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Ngariksa. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Kita ini Sobat Ngariksa sedang di Berlin, di perpustakaan Universitas Berlin sebetulnya. Tapi kita tidak akan bicara tentang manuskrip. Mungkin Mbak Esi bisa pertama-tama menyapa dulu, memperkenalkan diri ke Sobat Ngariksa kita. Halo, selamat siang Sobat Ngariksa. Saya Esi Hanstein. Saya adalah lektorin untuk bahasa Indonesia di Universitas Leipzig, di kota Leipzig, dan di Humboldt University di Berlin. Dan saya mengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing sudah sejak 23 tahun. 23 tahun yang lalu. 23 tahun. Wow. Banyak yang tertarik belajar bahasa Indonesia. Banyak sekali. Kenapa kira-kira mereka tertarik dengan bahasa Indonesia, Mbak Esi? Ya, kita semua pasti tahu bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu sangatlah menarik untuk dikenal dan diteliti oleh para mahasiswa. Dan mereka biasanya belajar bahasa Indonesia itu tidak hanya sekedar curious, ingin tahu. Tetapi mereka juga ingin mengetahui lebih banyak di Indonesia itu seperti apa sebenarnya yang sering ditunjukkan oleh televisi. Masyarakatnya, keragamannya, kebudayaannya, manuskrip Indonesia yang begitu menarik. Termasuk keagamaannya juga gitu ya, keberagamaannya. Jadi keragaman itu sesuatu yang menarik. Mbak Esi kan sangat dekat dengan proyek-proyek atau dunia manuskrip ya. Karena apa namanya, di Berlin itu juga bahkan juga pernah terlibat ya di dalam proyek manuskrip. Ya, pernah terlibat. Yaitu ketika pada tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh. Jadi, di pelu jaman menelpon kami, terutama menelpon suami saya, dan mengatakan bahwa mereka mempunyai dana untuk menyelamatkan naskah-naskah yang terbawa hanyut oleh tsunami tersebut. Dan kami diminta untuk kesana, untuk meneliti, dan melihat berapa banyak naskah yang hilang, berapa banyak yang rusak. Dan supaya bisa didigitalisasi, bisa direkonstruksi ulang, direstorasi, ya direstorasi. Dan juga selain di Aceh, kami juga di Yogyakarta dan di Solo juga. Di Kraton ya. Dengan Kraton, Solo dan Mangkunagaran. Betul, betul. Ya, Sobat Ngeriksa, jadi, nah ini karena Mbak Esi sendiri yang menjelaskan, Mbak Esi ini adalah istri dari Dr. Thorabhan Stein, seorang kepala, apa namanya, yang mengepalai manuskrip-manuskrip Asia Tenggara di Perpusakan Nasional Berlin. Jadi, puluhan tahun memang sangat familiar ya dengan dunia manuskrip. Tapi, Mbak Esi, kan manuskrip itu hanya salah satu artefak kebudayaan ya. Kalau Mbak Esi sendiri secara pribadi, itu sebetulnya yang dikembangkan, yang dilakukan, yang dipromosikan itu apa? Kebudayaan jenis apa lagi dari Indonesia yang dipromosikan ke dunia internasional? Ya, kebetulan saya terpilih menjadi salah seorang duta untuk projek 17 Global Goals yang bekerja sama dengan PBB, yang ingin mengentaskan perkembangan berkelanjutan untuk sampai dengan tahun 2030, di mana di sana dunia, para pemimpin dunia pada waktu itu, pada tahun 2015, termasuk Presiden Jokowi dan juga Bapak Yusuf Kala, saya pikir waktu itu, tetapi Bapak Jokowi tidak hadir, eh maksudnya datang ke New York, tetapi tidak ikut menandatangani dokumen tersebut, tetapi diwakilkan oleh Bapak Wakil Presiden. Dan para kepala negara, sebanyak 193 kepala negara berkomitmen, ingin menyukseskan perkembangan berkelanjutan, 17 perkembangan berkelanjutan yang harus kita buat sekarang juga, sampai dengan tahun 2030, yaitu salah satunya mengentaskan kemiskinan. Anak-anak harus sekolah semuanya, dan tidak ada lagi yang namanya mereka sakit dengan tidak bisa, semuanya itu harus sudah, yang namanya BPJS, asuransi, dan semua itu sebenarnya sudah harus diberikan kepada siapa saja, termasuk kepada anak-anak yatim piatu. Karena anak-anak itu juga nanti yang akan meneruskan, merawat kebudayaan kita ya, termasuk membaca manuskrip, kalau tidak sehat bagaimana mereka akan mampu belajar dengan baik. Kan sayang juga jika semua ahli-ahli yang bisa membaca naskah, misalnya membaca naskah Batak, harus orang asing, katakanlah ya Pak Uli Kosok, maaf Pak Uli Kosok. So, itu senior kita. Benar, jadi juga Pak Wiringa, dan semua itu, Nah, Ibu Titik, Pandeputan, Ibu Titik, dan semua itu, beliau juga kan, katakanlah sekarang sudah berumur di atas 60 tahun, membutuhkan juga generasi-generasi baru yang tertarik. Sebenarnya, filolog kita yang lebih senior kan guru kami semuanya Prof. Ahabiyatik. Benar ya. Jadi, perlu generasi yang lebih muda lagi, yang melanjutkan. Melanjutkan. Ini SDGs juga kan, bagian dari SDGs. Bagian itu semua, bahwa berkelanjutan. Dan juga, apa namanya, jika kita menginginkan generasi kita sehat, dan naskah-naskah kita tidak hancur kembali, dan katakanlah ya seperti itu, kita harus benar-benar memperhatikan kesehatan generasi kita. Terutama kepada mereka yang tidak mempunyai akses untuk ke sana, yaitu anak yatik yatu. Apa program konkret yang Mbak Esi lakukan untuk Indonesia sebagai duta SDGs dari PBB? Sebelum saya terpilih, katakanlah tahun 2022 itu, sebenarnya 2021 akhir. 2022 itu kami sudah sejak tahun 2017 sudah mempunyai program senyum cemerlang proyek Bright Smile dan proyek itu sudah berkembang di Makassar di Enrekang Kalupini dan pada waktu tahun 2020 sebenarnya sudah ingin saya kembangkan dan jalankan di Pontianak tempat kelahiran saya saya lahir di sana dan tetapi karena corona sayangnya jadi program itu baru bisa diperkenalkan pada tahun 2022 setelah corona meredah setelah corona meredah September saya ke sana dibantu dengan beberapa teman-teman yang benar-benar peduli dengan anak-anak yatim piatu dengan gigi mereka terutama yang rusak kasian dan sejak bulan Maret tahun ini proyek itu sudah mulai dijalankan dengan dibantu para dokter gigi yang benar-benar berapa namanya berkolaborasi dengan proyek kami dan sudah ada tiga panti asuhan yang kami pilih untuk sebagai start awal untuk memulai proyek ini dan ya mudah-mudahan ke depannya ini akan lebih baik lagi dan tetap proyek ini adalah proyek berkesinambungan berkelanjutan dan saya senang sekali bahwa kepala kepala pusat kesehatan mata masyarakat Bapak Dr. Wirawan beliau juga langsung WA saya dan mengatakan ingin mendukung proyek senjung cemerlang dengan proyek mata sehat mata cemerlang dan juga saya berharap ke depannya banyak lagi dokter-dokter misalnya dokter kulit atau apa saja yang mau berkontribusi siapa tahu para aktivis manuskrip juga mau memberikan kontribusi sebetulnya bagaimana sih pengobatan dalam manuskrip yang bisa dikontribusikan dalam konteks kekinian kesehatan kenapa tidak ya karena dalam manuskrip juga kan banyak naskah obat-obatan benar banyak sekali ketika saya melihat membaca bukan membaca tidak bisa membaca tetapi dengan naskah Bapak dan semua itu bagaimana para dukun memberikan Dato' dan semua itu begitu menarik bahwa orang harus misalnya pagi ini minum yang ini jalannya harus lurus ke sini dan semua membaca manuskrip ini kearifan lokal saya kira program senyum cemerlang itu juga akan lebih kaya kalau digabungkan dengan kearifan lokal yang ada dalam manuskrip ini tantangan sebetulnya buat para sobat ngariksa kita juga bagaimana berkontribusi bekerjasama seperti hanya Mbak Esi bekerjasama dengan dokter-kterabhanstein dalam pelestarian manuskrip Mbak Esi kalau sebagai kan Mbak Esi kan latar pendidikan bukan manuskrip kan filologi ya melihat dunia manuskrip dan para filolog itu seperti apa kalau sebagai orang luar saya sebenarnya begitu tertarik sayangnya saya tidak bisa membaca dan saya pikir kalaupun saya paksakan waktunya juga tidak ada karena saya begitu banyak membagi waktu saya yang jelas naskah tulisan manuskrip yang ada tulisan yang ada di dalam naskah itu manuskrip Jawa dan semua itu itu begitu menarik itu harus ada orang yang ahli yang bisa mengajarkannya karena itu adalah bagian dari budaya kita naskah Jawa naskah Bugis dan Batak dan yang lainnya saya masih kurang tahu nanti saya sebut salah takut juga banyak sekali sangat beragam itu sangat menarik terutama diwarnai dengan iluminasi itu begitu menarik karena mereka dengan sepenuh hati melukis memberi warna itu artinya kecintaan terhadap peninggalan ini yang ingin diberikan kepada anak cucu supaya tahu bahwa ini loh sudah pernah ada naskah yang ditulis tentang ini ini yang orang pikir wah Indonesia gak punya apa-apa misalnya ya seperti itu tapi sebenarnya ini perlu dipromosikan ke dunia internasional harus harus didukung kalau tidak salah bahkan terlibat dalam festival apa yang tahun 2015 itu manusia yang jelas waktu itu berkerja sama dengan perpustakaan nasional Jakarta museum festival museum nasional waktu itu kebetulan saya hadir juga saya melihat bagaimana Mbak Esi yang bukan orang manuskrip tetapi begitu menghayati mendukung program mengenalkan kebudayaan kita tentu bukan hanya manuskrip pada saat itu kita sangat banyak prastasti waktu itu juga bagaimana tulisan di prastasti kalau menurut Mbak Esi sebetulnya buat apa sih kita ini merawat kebudayaan masa lalu kita manuskrip kita SDGsnya itu dimana masa lalu itu adalah gambaran siapa kita sebenarnya jati diri kita karena kita pasti ingin tahu sebenarnya misalnya kita zaman sekarang menggoogle sesuatu akhirnya jika memang mereka tertarik apa sih itu artinya ngeriksa ngeriksa itu kan tidak ada dalam KBBI belum ada itu kan bahasa Sunda asalnya asalnya pemelitian memeriksa memelihara benar setiap kata yang asing saya selalu ajarkan kepada mahasiswa google karena sekarang lebih gampang tapi tetap aja biasanya ada yang malas dulu kita selalu pergi ke perpustakaan sampai tertidur di perpustakaan sekarang bahkan yang sudah gampang seperti ini pun masih banyak yang malas karena jika ada satu kata aja Pontianak orang harus tahu apa sih itu Pontianak aso itu nama ibu kota Bandung apa sih itu Bandung siapa sih gubernurnya apa sih yang ada di Bandung mengapa sih Bandung terkenal misalnya dulu disebut Paris Panjava dan juga misalnya Pontianak disebut identik dengan kuntil anak dan semua itu itu kan harusnya benar-benar bisa mengorek rasa keinginkauan kita jadi kita harusnya mengetahui informasi sesuatu itu berdasar dari sumber yang mengakal supaya kita tahu jati diri kita sebagai wangsa Indonesia dan manuskrip adalah salah satunya ini sempat ngeriksa sebenarnya perbincangan ini menghubungkan bagaimana sumber-sumber seperti manuskrip yang masa lalu itu sebenarnya sangat relevan juga untuk proyek-proyek masa depan seperti yang dilakukan oleh Mbak Esi ini dengan SDGs-nya beliau duta untuk apa namanya merawat keberlanjutan kebudayaan Indonesia kita di Jerman khususnya dan tentu saya karena PBB Mbak Esi mungkin sebagai pesan untuk para sobat ngeriksa kita boleh sampaikan apa pesan Mbak Esi untuk para filolog muda mungkin untuk para peneliti di Indonesia juga para filolog muda di Indonesia harus didukung oleh pemerintah dalam setiap gerakan dan langkahnya karena ini sangat penting jika kita mengingat kembali kejadian yang terjadi di Aceh tahun 2004 itu sangat menyedihkan sekali pemerintah Jerman sendiri ikut care ini ada dana selamatkan naskah di sana dan semua itu karena itu adalah jati diri kita jadi mohon kepada pemerintah untuk mendukung semua kegiatan yang berbau pendidikan kegiatan yang melindungi hak asasi setiap orang terutama adik-adik kita yang tidak mempunyai akses untuk jangankan kesehatan mungkin pendidikan akhirnya kemana karena PBB kan menginginkan bahwa tidak ada lagi anak di dunia yang tidak mengecap pendidikan itu saja wow luar biasa ini pasti para filolog kita senang sekali dengan pesan itu karena mungkin nanti mudah-mudahan pemerintah memberikan beasiswa untuk mudah-mudahan ya baik baik terima kasih kita biasanya kalau di akhir ngariksa ini ada slogan ngariksa itu punya slogan menatap masa depan dengan cara merawat masa silam salam ngariksa nah kita sobat ngariksa mari kita menatap masa depan dengan cara merawat masa silam salam ngariksa terima kasih terima kasih terima kasih